Untuk membahas isu bergabungnya Keesang Pangarap ke PSI telah bergabung bersama kami Hendrawan Supratikno, politisi senior PDIP, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Prof. Hendrawan, Prof. Burhanuddin, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Sorry. Ya, saya ke Prof. Hendrawan dulu. Prof, belum diumumkan secara resmi oleh PSI, tapi apakah bagi PDIP melihat video yang viral tersebut yang diunggah oleh PSI, apakah sudah bisa dianggap, PDIP sudah menganggap bahwa Keesang ini sudah resmi masuk PSI? Belum, Mas. Jadi kami masih berusaha mengecek. Karena sekali lagi kami masih belum mendapatkan kejelasan. Itu sebabnya, seperti yang dikatakan oleh Ketua DPP, Ibu Puan Maharani, dan juga secara tersirat disampaikan oleh Pak Jarot tadi, Ketua DPP, kami masih mau mengkonfirmasi informasi tersebut kepada yang bersangkutan. Kami ingin cek and re-check. Karena ini kan tayangannya juga berbentuk siluet, penuh dengan bayang-bayang. Kami tidak mau bermain di tengah-tengah bayang-bayang. Itu sebabnya, begitu ada kejelasan, tentu kami akan memberikan pernyataan yang lebih jelas dan tegas. Prof. Pendrawan, tapi apabila memang betul Keesang masuk PSI, apakah kemudian ini artinya Keesang melanggar ADART PDIP? Jadi harus dibedakan ya, karena Keesang ini harus dicek apakah memiliki kartu tanda anggota dari PDI Perjuangan. Karena dalam ketentuan pasal 22, anggaran dasar kami itu berlakunya untuk anggota. Itu sebabnya, kecuali kalau Keesang masih menjadi tanggungan dari Pak Jokowi dalam hal ini. Karena yang bersangkutan sudah menikah, sudah membangun rumah tangga sendiri, tentu jika pilihan itu diputuskan sebagai kepala keluarga dengan kedewasaan politik yang dimilikinya, tentu harus kita terima. Oke, baik. Saya ke Prof. Burhan. Prof, apa sih istimewanya Keesang Pangar bagi PSI, menurut Anda? Lebih karena sosok bapaknya ya. Jadi bagaimanapun ayah Keesang adalah Presiden Republik Indonesia, yang kebetulan juga kader PD Perjuangan, yang kebetulan sekali lagi memiliki popularitas yang sangat tinggi jelang 2024. Jadi kalau misalnya Keesang melabuhkan pilihan politiknya kepada partai di luar PD Perjuangan, tentu buat partai yang bersangkutan seperti mendapatkan durian runtuh, apalagi buat PSI yang elektabilitasnya masih sangat tertinggal, dan masih sangat kurang aman untuk bisa lolos dari lubang jarum Parlementer Trace Hall. Tapi lagi-lagi, pertanyaan apakah itu Keesang atau tidak, saya sudah cek videonya, itu 99 persen Keesang. Meskipun pakai nama samaran Afgan, Mawar. Dan Gibran misalnya mengatakan, ya bisa jadi Afgan. Tapi misalnya Gibran sedang bercanda ya. Karena kalau kita lihat, itu suaranya sangat mirip dengan Keesang. Yang kedua, terkonfirmasi oleh pernyataan Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa Keesang sudah meminta izin dirinya untuk masuk dalam dunia politik. Tapi lagi-lagi, ya lagi-lagi, mengapa ini menjadi bahan pembicaraan? Karena lebih karena faktor ayahnya, yang kebetulan populer dan merupakan kader dari PD Perjuangan. Apakah kemudian bisa diartikan, Keesang bergabung kepada PSI, ini merupakan endorsement dari Jokowi, yang kemudian bisa mencerminkan arah politik dari Jokowi begitu? Perburhan. Nah, memang kalau soal tafsir kan, siapapun berhak untuk punya perspektif yang berbeda ya. Jadi, misalnya, kita atau minimal kader PSI kan bisa mengatakan bahwa ini seperti semacam endorsement Pak Jokowi kepada partai di luar PD Perjuangan, termasuk apalagi kalau misalnya PSI kemudian memberikan dukungan kepada Capres di luar Mas Ganjar. Lagi-lagi soal tafsir semuanya berha untuk memiliki semacam perspektif yang beragam. Termasuk misalnya, tadi kejelasan dari Prof. Hinderawan juga menarik buat saya ya. Kan yang dilarang keluarga inti, Nah, tafsir keluarga inti, apakah yang masih dalam kakak, kartu keluarga, ataukah yang sudah menikah seperti Mas Kaisang, itu dianggap bukan bagian dari keluarga inti lagi. Karena sudah membangun keluarga baru, misalnya. Karena kalau misalnya penafsirannya adalah keluarga inti, misalnya dalam kasus Ibu Sukmawati, saudara Ibu Mega, meskipun beliau punya partai PNI Marhainisme, itu bukan keluarga inti Ibu Mega. Termasuk Almarhumah Rahmawati Soekarno Putri, pernah di Nasdem, pernah di Kirindra, itu juga bukan keluarga inti Ibu Mega. Jadi, menurut saya sih, kalau PD Perjuangan punya aturan sendiri, ya kita harus hormati. Betapapun publik mungkin punya penafsiran yang berbeda, termasuk istilah tugas partai. Itu kan kalau kita tanya kepada survei, masih banyak orang yang nggak setuju ya. Meskipun lagi-lagi, itu bagian dari urusan dapur rumah tangga PD Perjuangan. Yang siapapun boleh berbeda pendapat, harus menghormatinya. Baik. Mohon nanti ini dipertegas, Prof. Hendrawan, boleh atau tidak sebetulnya kalau kemudian sudah membangun keluarga sendiri, karena publik membandingkan kasus ini dengan kader PDIP Murad Ismail yang dipecat dari jabatannya di PDIP, karena istrinya gabung dengan PAN. Mohon dijawab itu, saya jeda pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali.